Intro Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Teringgalek dinilai terlalu kecil dan tak seimbang dengan APBD Komisi 2 DPD Teringgalek sebut jika tingkat kemandirian suatu daerah masih jauh dari harapan Pasalnya hingga saat ini pemerintah daerah juga masih tergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat Dari hasil rapat kerja antara Komisi 2 DPD Teringgalek dengan sejumlah organisasi perangkat daerah penghasil Diketahui jika APBD Teringgalek tahun 2021 sekitar 1,8 triliun Sedangkan pada tahun 2022 sekitar 2 triliun Sementara itu besaran PAD hanya sekitar 248 miliar Berkaca dari nominal APBD dan PAD itu Komisi 2 menilai jika tingkat kemandirian suatu daerah saat ini masih jauh dari harapan Pasalnya dari APBD sebesar 2 triliun tersebut sumber terbesar berasal dari dana transfer kementerian pusat Ketua Komisi 2 DPD Teringgalek, Bugiantomi, yampaikan karena nominal PAD saat ini masih terlalu kecil jika dibandingkan nominal APBD Biangi mendekankan agar OPD menghasil untuk menggali potensi-potensi baru sumber PAD Sehingga nominal PAD kejurupannya bisa mengimbangi APBD Minimal dari tahun ke tahun nominal PAD terus meningkat Kemudian PAD kita kurang dari 300 baru 248 kalau nggak salah Jadi tingkat kemandirian suatu daerah itu masih jauh dari harapan Makanya kita masih tergantung dengan dana transfer Nah itulah kenapa kita itu memacu kepada OPD-OPD penghasil Agar lebih gesit untuk menggali potensi-potensi yang ada untuk mengimbangi antara APBD dan PAD Ini APBD kita ada hampir 2 triliun ya Kemudian PAD kita masih di bawah angka 250 miliar Kan terlalu menjomplangnya jauh banget Jadi arah untuk menuju kemandirian suatu daerah masih jauh panggang dari api Ini yang harus kita pacu Pemerintah daerah inilah OPD-OPD penghasil juga harus lebih keras bekerja Lebih serius bekerja Biar kita juga bisa membantu mengimbangi Minimal bisa mengimbangi pun ada gerget Yang arahnya peningkatan PAD itu semakin tahun harus semakin meningkat Potensi-potensi kan masih banyak yang belum digarap Potensinya ada tapi OPD tidak punya gerget untuk bekerja keras Mugianto juga menambahkan untuk meningkatkan PAD tersebut OPD penghasil harus bekerja lebih keras dan lebih serius telah menggali potensi Pasalnya sebenarnya saat ini potensi-potensi baru PAD itu Masih banyak yang belum digarap Hardenya potensi PAD itu ada Tapi OPD penghasil kurang greget untuk bekerja keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!